Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah hari ini saya akan mencoba untuk berbagi mengenai materi nasionalisme Nah ketika kita membahas tentang nasionalisme maka ada beberapa poin-poin penting yang akan kita kaji yang pertama bagaimana pengertian dari nasionalisme itu sendiri kemudian yang kedua adalah bagaimana perkembangan nasionalisme di dunia dan yang ketiga adalah bagaimana perjalanan nasionalisme di Indonesia Nah nasionalisme itu merupakan paham atau ajaran mencintai bangsa dan negara jadi secara etimologi nasionalisme dibagi menjadi dua yaitu nasio, nasional, dan isme yang artinya adalah kesadaran dan semangat mencintai tanah air Nah menurut Hans Kohn ini salah satu pakar yang sering sekali dibahas ketika kita mengkaji tentang nasionalisme jadi menurut Hans Kohn itu adalah nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi seorang individu harus diserahkan kepada negara Nah sekarang nasionalisme Pancasila jadi nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila jadi bagaimana kita mencintai bangsa dan tanah air sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini lebih kepada pengamalan nilai-nilai Pancasila yang erat kaitannya dengan nasionalisme termasuk nanti tentang 5 silah Pancasila nasionalisme itu dibagi menjadi 5 jenis yang pertama adalah nasionalisme humanitar yang kedua adalah nasionalisme Jakobin nasionalisme tradisional nasionalisme liberal dan nasionalisme integral nah nasionalisme humanitar itu adalah nasionalisme yang mendasarkan pandangannya bahwa setiap bangsa berhak memperjuankan kesejahteraan bangsanya berdasarkan caranya sendiri kemudian nasionalisme Jakobin nasionalisme Jakobin adalah nasionalisme yang demokratis tetapi doktriner dan panatik terhadap bangsa lain kemudian nasionalisme tradisional adalah nasionalisme yang lebih menekankan kepada keunikan setiap bangsa dan mempertahankan tradisi dan sejarahnya selanjutnya nasionalisme liberal itu adalah nasionalisme yang menekankan pentingnya dunia berpegang pada prinsip di mana setiap bangsa berhak menentukan dirinya sendiri hampir-hampir sama dengan humanitar kemudian nasionalisme integral adalah nasionalisme yang menekankan kepentingan nasional ada di atas kepentingan individu jadi berdasarkan prinsip tersebut semua warga negara harus sepenuhnya setia kepada negara nah itulah pengertian dan beberapa jenis-jenis nasionalisme nah sekarang kita akan bahas sedikit tentang nasionalisme di dunia bagaimana sejarahnya nah ketika kita bahas tentang nasionalisme di dunia ini sebenarnya hanya cenderung kepada biasanya pembahasan hanya cenderung kepada Eropa, Amerika, dan Asia di akhir abad 18 hingga awal abad 19 muncul ide baru di Eropa dan Amerika nah hal ini ditandai dengan akibat dari ide itu atau nasionalisme itu maka terjadi proses integrasi kerajaan-kerajaan kemudian terjadi pembentukan negara-negara nasional jadi beberapa kerajaan-kerajaan di Eropa itu terbentuk itu terbentuk kemudian ada juga pembentukan negara nasional nah selanjutnya pada awal abad ke-20 nasionalisme mulai tumbuh di Asia sebagian besar nasionalisme ini muncul itu akibat reaksi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme jadi bangsa-bangsa Asia di awal abad 20 itu sudah mulai memunculkan sikap atau paham nasionalis nih paham nasionalisnya jadi ditandai dengan bagaimana mereka melawan penjajah dan imperialisme nah selanjutnya di Amerika ide nasionalisme pada bangsa Amerika didorong oleh semangat kebebasan dan persamaan melawan sistem kekuasaan yang menindas dan disriminatif terhadap ras tertentu nah ketika kita membaca sejarah Amerika ya dalam hal ini Amerika Serikat maka kita akan lihat bagaimana apa namanya Inggris yang waktu itu menjajah ya melakukan penindasan kepada koloni-koloni dan ras-ras tertentu hal inilah yang mengakibatkan muncul semangat untuk bebas dan koloni-koloni itu bergabung bersama melawan penindasan dan disriminasi banyak sekali disriminasi Inggris terhadap koloni-koloni yang ada di Amerika pada saat itu di Amerika sendiri dengan adanya nasionalisme oleh bangsa Amerika ini maka berhasil menciptakan negara nasional pertama di dunia pada tahun 1776 jadi ketika kita misalnya membahas tentang sejarah Amerika nah Amerika Serikat itu merdeka pada tahun 1776 nah kemudian ketika kita membahas nasionalisme di Eropa maka ada dua sebenarnya yang lebih dominan yang pertama adalah nasionalisme yang ada di Perancis dan yang kedua adalah di Jerman nah nasionalisme di Perancis itu erat kaitannya dengan gerakan revolusi Perancis jadi ini sangat terkenal ya nah dimana ide nasionalisme di Perancis ini berhasil mengganti sistem kerajaan dengan sistem demokrasi atau kedatuan rakyat jadi dulu Perancis adalah sebuah negara dengan sistem kerajaan tetapi dengan nasionalisme yang tumbuh di Perancis maka sistem itu berubah menjadi sistem demokrasi makanya ketika kita belajar tentang bentuk pemerintahannya maka kepala negaranya adalah seorang presiden nah bagaimana dengan di Jerman jadi nasionalisme pada bangsa Jerman lebih dekat dengan nasionalisme yang berkembang menjadi covanisme apa itu covanisme covanisme itu adalah paham dimana bangsa atau kelompok atau seseorang merasa paling unggul dibandingkan yang lain inilah yang terjadi di Jerman dimana mereka menganggap bahwa bangsa Jerman itu merupakan bangsa yang paling unggul di dunia berlebihi dari ras-ras bangsa lain akibatnya apa akibatnya Jerman memiliki hasrat untuk menguasai dan menghapus ras tertentu inilah yang menimbulkan terjadinya peran dunia kedua nah sekarang bagaimana dengan nasionalisme di Indonesia nasionalisme di Indonesia itu ditandai dengan kebangkitan nasional sumpah pemuda dan proklamasi nah kebangkitan nasional itu ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 ya inilah jikal bakal munculnya ide nasionalisme di Indonesia nah kemudian sumpah pemuda yang terjadi pada tahun 1928 itu sebenarnya adalah merupakan ikrar mewujudkan nasionalisme dalam satu bangsa satu tanah air dan satu bahasa dan proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 itu adalah pernyataan sebagai bangsa yang merdeka berdaulat dan bersatu nah sekarang bagaimana tantangan nasionalisme di Indonesia kita akan sedikit meringkas ya meringkas karena sebenarnya soal soal nasionalisme atau soal TSKD TWK itu berdasarkan pengalaman dari berbagai orang yang sudah mengikuti TSKD itu pada tahun lalu itu lebih banyak membahas ke pengamalannya studi kasusnya nah nanti di sesi selanjutnya itu kita akan bahas soal-soal pengamalannya kasus-kasusnya seperti apa ya untuk saat ini kita hanya membahas sedikit ya ringkasan tentang nasionalisme nah tantangan nasionalisme di Indonesia dari tahun 1908 sampai tahun 1945 tantangan terbesar dan permasalahan yang dihadapi adalah melawan kolonialisme bangsa asing menjadi bangsa yang merdeka adalah sasaran nasionalisme pada periode ini lanjut dari tahun 1945 sampai 1949 adalah tantangan dan permasalahannya adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kolonialisme bangsa asing kita lihat bahwa di periode ini terjadi beberapa agresi dari Belanda nah meskipun Indonesia sudah merdeka tetapi keinginan penjajah untuk kembali menguasai Indonesia itu masih besar sehingga inilah yang menjadi tantangan dan permasalahan nasionalisme waktu itu nah bagaimana di tahun 1950 sampai 1965 ketika penjajahan sudah berakhir ternyata muncul masalah baluh Indonesia yaitu ancaman-ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ancaman periode ini banyak datang dari dalam negeri pada periode ini kita tahu bahwa adanya aksi-aksi berupa kudeta kemudian pemberontakan kemudian pembunuhan yang masif ya salah satunya adalah gerakan 30 September SPKI yang terjadi pada tahun 1965 nah di periode ini itu lebih banyak ancaman dari dalam ada berbagai daerah yang ingin memisahkan dan lain sebagainya kemudian di periode tahun 1966 sampai tahun 1995 tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita adalah kesenjangan kesejahteraan rakyat serta tantangan peningkatan pembangunan di periode ini masih sangat gap atau kesenjangan kesejahteraan bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan sangat sangat signifikan kemudian pemerataan pembangunannya masih sangat kurang pembangunan lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa nah selanjutnya di tahun 1995 sampai 1998 kita dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yaitu krisis multidimensi jadi krisis di berbagai bidang khususnya di sektor ekonomi pada periode ini munculnya kasus-kasus integritas seperti korupsi kolusi dan nepotisme dan sekarang dari tahun 1999 sampai saat ini permasalahan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bertumbuhnya sifat-sifat individualisme dan kebebasan yang berlebihan pada warga negara kita lihat bahwa rasa kebersamaan persamaan nasib di awal-awal kemerdekaan itu sudah mulai pudar bangsa kita masyarakat kita lebih banyak bersifat individualisme bagaimana mementingkan diri mereka sendiri kemudian kebebasan yang berlebihan pada warga negara seringkali melanggar hukum atau apa namanya mengganggu hak-hak orang lain inilah tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita dari periode 1908 sampai saat ini nah demikianlah ringkasan singkat materi tentang nasionalisme untuk lebih mendalami tentang materi ini kita akan membahas beberapa contoh soal di video selanjutnya oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya anda tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya terakhir saya ingin mendoakan teman-teman semua yang sedang memperjuangkan sesuatu semoga tercapai dan sesuai dengan harapan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati